TPR Husein Mujahid dan Kondori Besar bernama Revolusi Sosial di Aceh 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia sayup-sayup terdengar di Aceh Di saat itu dibutuhkan penggelangan kekuatan untuk pertahankan kemerdekaan Sebaliknya yang terjadi adalah penghancuran kekuatan nasional yang dihidangkan di muka rakyat Aceh Elit ulama dan Ulebalang saling pasang kuda-kuda dan siap menerkam satu sama lain Panglima Polim yang secara historis berada di kubu Ulebalang ternyata hatinya tertambat di kubu pusat TPR yang masih bayi terhanyut dalam revolusi kemerdekaan Panglima Polim dan Syamaun Gaharu, sang komandan TKR Aceh tanpa sadar tersangkut di pangkuan Tengku Daud Bere, ketua pusat Tanpa sepengetahuan Tengkunya Arif yang menjabat sebagai residen Aceh Pucuk pimpinan TKR Tengku M. Ali Panglima Polim bersama Kolonel Samaun Gaharu Menandatangani dekret perang terhadap kubu Ulebalang yang bermarkas di Cumbuk pada tanggal 8 Januari 1946 Dalam hitungan minggu dinasti Ulebalang Lunglai jatuh di ujung tombak ulama pusat Tengku Muhammad Daud Cumbuk, sang pahlawan Ulebalang Dapat diringkus oleh Tengku Muhammad Daud Bere, sang pahlawan pusat Didahului dengan upacara penistaan yang tak terperikan Tengku Daud Cumbuk menjalani eksekusi Lehernya dipenggal di depan anaknya Tengku Hasan Yang juga ipar Tengku Ali Panglima Polim dan adiknya Tengku Mahmud Upacara yang sama juga berlaku untuk Tengku Hasan dan Tengku Mahmud Mereka bertiga dibenam di dalam lubang kubur yang sama Adik Panglima Polim Pocutmaneh menikah dengan Tengku Hasan Putra Tengku Daud Cumbuk Malapetaka selanjutnya datang dari IDI Bak Malaikat Maun Ketua Pemuda Pusa Husin Al Mujahid Segera menggerakkan pasukan TPRnya dari arah timur menuju barat dari Langsa ke Kutaraja Alasannya merebut sabang dari tangan Belanda Panji-panji perang pun dikibarkan ternyata targetnya bukan Belanda Melainkan seluruh ulebalang Aceh yang tidak terlibat dalam perang cumbuk Mereka dijemput satu persatu di rumahnya kemudian dibunuh Seluruh ulebalang Aceh diberi cap pengkhianat bangsa oleh ulama Pusa Kecuali satu orang yaitu Tengku Cik Daud Cak Ulebalang IDI pendupung utama Pusa plus pemuda Pusa Konotasi pengkhianat bangsa tidak jelas apakah terhadap bangsa Indonesia Ataukah terhadap bangsa Aceh Hanya Pusa yang mahat tahu atas segala sabdanya Selama 1945 sampai 1946 siang malam mereka mendegungkan Yel-Yel bahwa ulebalang menantu Belanda Tentara Gurkha nyawanya halal untuk dihabisi Harta benda dan anak bininya halal untuk dirampas Di antara ulebalang yang mendapat giliran dipancung oleh sang alamaut ala Tengku Raja Sabi Ulebalang Kereta Cud Mutia singa betina Kertau pembelah bangsa Aceh dalam seun perang dengan Belanda Nasib tak kalah tragis juga dialami oleh Tengku Cik Abdul Latif Ulebalang Gedung Pasai Pendiri syarikat Islam yang baru pulang dari perbuangan oleh Belanda di Bogor Tokoh syarikat Islam ini bersama putranya Tengku Yusuf Muli dipenggal leher dan dimasukkan ke dalam satu lubang kubur Salah satu cucunya terdampar menjadi pengemis di alun-alun kota Bandung Keterlibatan TPR dan Mujahidin adalah fakta Tapi oknum TPR juga aktif terlibat tergantung dia berdiri di pihak mana Seorang oknum TPR di Lok Sukun bernama Kapten Hasbi Wahidi secara resmi datang menjemput langsung ke rumah ulebalang selemak Tengku Bentara Putih dan nyawanya dikirim ke neraka Usai sudah kondori besar di Aceh Kata orang kondori besar itu disebut revolusi sosial Mayat para suhada bertaburan di berbagai pelosok Aceh Para janda dan anak yatim maupun piatu berdiri temanggu meratapi nasib Mereka bertanya dalam hati Apa gerangan yang terjadi di negeri awliya ini? Apakah ini yang disebut menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Ulama Pusa keluar sebagai zeweiner bagaikan seekor serigala lapar berat yang baru saja mengoyak-ngoyak mangsanya Para ulebalang Aceh Seekor serigala lain yaitu Sultanat Aceh yang tanpa akar di bumi Aceh terpuruk di sudut tanpa digubris oleh sang pemenang Tenggu M. Ali Panglima Polim dengan bulu Roma merinding Segera melapor pada Ali Hashimi ketua pesindu Aceh Sambil bertanya apakah beliau termasuk ulebalang pengkhianat bangsa Nyawanya terselamatkan dan dari bara api cumbo memaksakan dia tumbang dari panggung politik Aceh Posisinya diganti oleh penjual dan pemilik kios obat yang menjabat sebagai serekretaris Pusa T.M. Amin Babak baru sejarah Aceh dimulai dan Tenggu Daud Bere naik panggung sejarah memimpin dinasti baru yaitu dinasti Pusa Jubah pun berganti dari pakaian kebesaran gubernur militer Aceh Langkat Tanah Karu pada tahun 1948 Terima kasih telah menonton